Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora, Zainuddin Amali menyatakan dukungannya terhadap pemberantasan mafia sepak bola serta naturalisasi pemain asing dalam rangka meningkatkan performa tim nasional Indonesia di kancah internasional. Ditemui di Surabaya Sabtu 19 Februari, Menpora menyampaikan apresiasinya terhadap daerah kepolisian Jawa Timur yang menetapkan lima orang tersangka perkara dugaan pengaturan skor di Liga 3 Zona Jawa Timur. Polda Jatim menetapkan tersangka terhadap Bambang Suryo, Dimas Yopi, Perwiranusa, Imam dan Ferry Aprianto pada 17 Februari lalu. Penetapan tersangka dilakukan setelah menemukan indikasi pengaturan skor Pada Liga Tim Kesebelasan Gestra Paranane FA melawan Persema Malang dan Kontra NZA Sumber Sari FC di babak penyisian grup B Liga 3 Zona Jatim 2021. Nah itu saya tentu tidak ingin itu, maka saya mendukung PSSI untuk menegakkan disiplin dan kalau memang terbukti ada fakta-fakta itu merusak persepak bola nasional, maka itu didorong ke proses hukum. Menpora juga mengungkapkan dukungannya terhadap usulan naturalisasi yang direkomendasikan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI dan siap membantu proses naturalisasi melalui instansi pemerintah terkait. Pada 10 Februari lalu, Menpora memimpin rapat yang turut dihadiri langsung pelatih tim nasional Indonesia Shin Taeyong terkait usulan naturalisasi terhadap Sandy Walss yang saat ini bermain di Liga Belanda dan Jordi Amat yang sedang bermain di Liga Spanyol. Tetapi kami sangat ketat, saya tidak mau naturalisasi itu seperti yang dulu-dulu. Ya, kita naturalisasi, padahal itu dia tidak berguna untuk tim nasional. Jadi posisi ini lebih baik? Ya, betul. Kalau dulu kan klub saja meminta naturalisasi langsung bisa jalan. Sekarang tidak. Harus federasi, harus PSSI. Sehingga ada yang bertanggung jawab dan kami tanyakan, apa urgensi dari naturalisasi itu? Lebih lanjut, Menpora menyatakan, untuk meningkatkan performa tim nasional Indonesia di pentas dunia, naturalisasi merupakan jangka pendek. Sedangkan jangka panjangnya akan tetap mengutamakan pembibitan terhadap para pemain usia dini di dalam negeri. Dari Surabaya, Jawa Timur, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan.